oke teman-teman kita lanjut lagi sub-bub berikutnya adalah tentang modal kerja kalau tadi tentang investasi awal sekarang kita masuk ke modal kerja kenapa di modal kerja ini di awal kita tentukan kenapa kita harus mengetahui sebenarnya modal kerja itu apa terus bagaimana menentukannya tadi untuk menyeimbangi investasi awal ketika kita sudah membeli bahan-bahan atau barang-barang investasi awal tidak mungkin kita bisa melakukan menghasilkan produk tanpa adanya modal kerja awal jadi disini kita harus tahu modal kerja itu otomatis yang kita siapkan adalah dana dulu ya kita pertimbangkan jumlah dananya jadi dana yang dibutuhkan oleh perusahaan atau oleh usaha untuk menjalankan operasi sehari-hari untuk memenuhi kewajiban jangka pendek nah untuk modal kerja ini adalah khusus untuk kewajiban jangka pendeknya sedangkan tadi investasi awal itu adalah keperluan atau kewajiban untuk jangka panjangnya jadi peralatan yang kita gunakan itu adalah untuk kebutuhan jangka panjang sedangkan modal kerja yang kita akan jelaskan disini itu adalah kewajiban jangka pendek berarti yang kita tentukan di awal modal kerja itu kita pertimbangkan apakah usaha ini kita akan hitung untuk satu minggu ke depan produksi untuk satu minggu ke depan atau nanti kita mempersiapkan untuk satu bulan ke depan nah itu nanti tergantung pada kesepakatan masing-masing kita usaha kita ini kita mau buat misalnya modal kerjanya nanti untuk satu minggu ke depan aja sudah cukup seperti itu jadi itu ya teman-teman ya yang kita harus ketahui nah kita sebelum menentukan modal kerja kita kenalan dulu apa sih komponen operasi bisnis yang termasuk biaya-biaya di dalam modal kerja satu misalnya persediaan atau material ya persediaan atau material disini dibutuhkan untuk produksi tadi ya tapi ingat persediaan tidak boleh juga melampaui batas misalnya usahanya itu adalah kebanyakan saat ini teman-teman itu milihnya yang makanan ya yang simple dan banyak itu ya banyak pilihan kalau makanan otomatis tidak mungkin kita melakukan inventory-nya atau persediaan itu sebanyak atau satu bulan seperti itu nah nanti kan tidak fresh ya seperti itu bisa yang dilakukan dalam waktu satu bulan itu adalah memang barang yang tidak cepat apa ya tidak cepat basi atau tidak cepat busuk misalnya misalnya kayak kalau makanan ya mungkin tepungnya atau apa ya kita lihat itu bisa tapi kalau misalnya bahan-bahan yang misalnya cepat tidak awet itu tidak mungkin misalnya kita contohnya usahanya ayam misalnya tidak mungkin kita menyimpan dia dalam waktu satu bulan itu tidak mungkin gitu ya jadi persediaan pun harus dipertimbangkan makanya teman-teman di dalam cash finance nanti ditentukan oh iya bu kita asumsinya adalah dalam satu minggu ya atau dalam tiga hari saya nyetak ayamnya misalnya tiga gitu tiga dengan asumsi tiga hari itu sudah habis nah kemudian nanti hari keempat kelimanya sudah membeli lagi dengan proporsi yang sudah dihitung bahwa asumsinya adalah tiga hari itu sudah habis seperti itu kemudian itu tentang persediaan nah selanjutnya disini juga ada ATK ini kalau misalnya berhubungan dengan perkantoran misalnya gitu ya itu komponen modal kerja yang mendukung dalam pekerjaan alat tulis kantor misalnya kayak gitu nah selanjutnya disini modal kerja juga kita sudah mulai hitung listrik kemudian gaji pegawai sama tadi biaya pemasaran walaupun tadi di investasi awal kita sudah mempertimbangkan biaya pemasaran maka disini modal kerja juga kita bisa hitung detail biaya pemasaran yang dimaksud itu apa misalnya tadi untuk periklanan ya jadi untuk periklanan kita bayar gak sih sosial medianya gitu apakah kita melakukan pembayaran disitu nah disitu teman-teman harus mempertimbangkan juga nah ini contohnya ya contoh modal kerja ini teman-teman bisa alokasi asumsinya dalam waktu satu bulan ya disini teman-teman bisa masukkan materialnya ya kemudian ATK ya kalau ada loh ya kalau zaman sekarang udah paperless mungkin ATK tidak terlalu dibutuhkan kemudian disini ada listrik air telpon udah masuk ke sini biaya pemasaran sama gaji pegawai gaji pegawai itu tergantung pegawainya jumlahnya berapa apakah satu untuk semua atau memang setiap divisinya ada nah tergantung nanti pada masing-masing teman-teman menentukan saya mau gaji karyawan berapa misalnya ada yang pertanyaan gini bu kalau misalnya nanti ada yang part time bu kadang dia karyawannya satu kadang karyawannya dua nah kita ambil aja yang maksimalnya berapa dia di dalam satu usaha itu dia ternyata mempekerjakan dua cuman kepastiannya itu kadang satu kadang dua nah kita ambil contoh misalnya dia mempekerjakan dua kemudian selanjutnya kita mengalokasikan juga biaya tidak terduga yang tadi kita alokasikan aja dalam waktu satu bulan kemungkinan biaya tidak terduga terjadinya kenaikan harga bahan baku kayak gitu nah itu juga bisa kita pertimbangkan teman-teman ya nah itu mungkin ya contoh dari modal kerja awal kita lanjut juga ke subbab berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati